Halo teman-teman selamat pagi apa kabar sebelumnya kita ngopi dulu ya ya mantap teman balik lagi kali ini saya akan memperlihatkan bonsai kelapa saya yang sangat lama dan belum ada daun yang kita hilangkan seperti biasa teman-teman nah bisa dilihat ini daunnya sampai mengering nah dua sudah mengering dan ini daun yang paling kecil daun yang paling kecil yang pertama itu loh, nah masih terlihat keriting seperti ini dan di sebelahnya juga sudah mulai menua aja ada dua yang sudah mulai menua kurang lebih ini sudah 8 bulan ya, 8-9 bulan itu nah teman-teman bisa lihat akarnya akarnya seperti ini sangat banyak ya kalau dihitung 10, 12, 14, 16, 17 akar nah tapi di bagian belakangnya tidak ada akar jadi ini bisa dirangsang menggunakan kain basah dan diisi dengan bawang saya tidak akan bahas itu lagi karena disini saya akan membahas proses pelengkungan daunnya tanpa menggunakan tali yang di video sebelumnya saya dibantu dengan Ajit Dewo ya yang menggunakan bahasa bali halus jadi teman-teman banyak yang tidak paham jadi banyak yang melongo oke jadi tekniknya untuk melengkungkan daun tanpa tali teman-teman lakukan pelakukan seperti ini teman lakukan gini sesering mungkin ya lalu tahan di bawahnya laku-laku seperti ini sama juga laku-laku seperti ini nanti lama-kelamaan dia akan melengkung teman-teman seperti itulah tekniknya teman-teman dan untuk daun-daun yang baru pecah ini bisa dilihat juga untuk proses pemecahannya bisa dibantu dengan meregangkan di ujung-ujungnya seperti ini dan untuk tunas yang baru agar dia maksimal pecahnya di bagian tunasnya nah ini tunas baru teman-teman lakukan pemijatan atau pemelintiran agar bisa dihilangkan juga ujungnya daunnya pecahnya kecil teman-teman seperti itulah tekniknya yang di video sebelumnya banyak teman-teman yang kebingungan yang waktu kita sidak bonsai kelapa di ubud bali ya nah bisa dilihat juga pelepah-pelepahnya teman-teman bisa perhatikan tidak ada bekas sayatan ya teman-teman nah kali ini bekas tarikan namanya saya tarik karena tidak sempat menyayat saya tarik seperti itu teman-teman jadi untuk sayatan di dalam biasanya kan kalau posisinya seperti ini kita sayat nah disini bisa ada goresan karena kurang berhati-hati itu juga karena terlalu terburu-buru bisa menyebabkan seperti itu itu akan mengurangi nilai seninya teman-teman ya oke coba kita lihatkan yang seperti itu nah nah ini dia ini punya ajik dewo ya yang diibahkan ke saya teman-teman nah kita lihat karena kesibukan ajik jadi beliau terburu-buru saat melakukan penyayatan bisa dilihat ada luka-luka seperti ini saat disayat ini juga bekas sayatan jargi kurang bagus dilihat teman-teman nah disini juga terlihat padahal daunnya sudah bagus mau melengkung tanpa menggunakan tali ini juga bisa dilihat teman nah ini ini juga sayat ya di bawahnya juga teman-teman ini nah karena kesibukan dan terburu-buru bisa juga mengibatkan torehan-torehan seperti ini terlalu dalam dan ini hampir nah ini juga hampir patah ini lihat saja digoyangkan dia hampir patah hampir setengahnya dia tergores teman-teman saat pemotongan pelepah di bawahnya ini jadi pisaunya terlalu ke dalam gitu jadinya jadi untuk daun selanjutnya saya akan rawat ini ya karena saya sudah diibahkan untuk merawatnya jadi saya akan lakukan perawatan dengan sungguh-sungguh teman-teman nah untuk daun yang baru ini mudah-mudahan saja bisa tumbuh dengan maksimal tanpa goresan meminimalkan goresan goresan selamat menikmati selamat menikmati oke sekian saja teman-teman sedikit tipsnya jadi teman-teman bisa menggunakan pisau yang lebih kecil dan lebih runcing agar saat penekanan itu saat berasa kerak nah teman-teman tidak melanjutkan lagi agar tidak terluka di pelepah bagian dalam oke teman-teman sekian saja terima kasih sudah memilih video ini jangan lupa like serta share ke teman-teman kalian yang lain agar teman-teman kalian yang lain tahu bagaimana proses pembuatan bonsai kelapa oke selamat pagi